Pada kuliah ini, saya mendapat tugas untuk menceritakan hal ihwal arwah di alam barzah. Sebelumnya, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa alam barzah adalah sebuah alam antara alam dunia ini dengan alam akhirat nanti. Alam barzah juga adalah sebuah episode baru dalam perjalanan kehidupan kita. Setelah kita menempuh kehidupan dunia, lalu kita mengalami kematian. Kematian sebetulnya adalah gerbang yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang baru. Sebuah episode baru. Karena itu para sufi sering mengatakan bahwa ketika Allah mematikan, sebetulnya Allah menghidupkan kembali. Karena itu kata yumi itu, itu kan selalu kalau dalam fikir kita digabung dengan yuhyi ya. Yuhyi wa yumi, wa yumi tu wa yuhyi. Salah satu fikir saya ialah menggabungkan dua-duanya itu. Salahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumi tu wa yuhyi. Wahyu wa hayu la yamut biadihil khair wa hua ala kulli syain khadir. Banyak orang ketakutan menghadapi alam barzah itu. Takut mati. Walaupun dianjurkan takut mati itu. Termasuk amal soleh ialah takut mati. Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Aku tinggalkan kepadamu dua pemberi nasihat. Yang satu bisa bicara dan yang satu lagi membisu, kata Nabi. An-Natiq wa Sumit. Penasehat yang bicara adalah Al-Quran. Dan penasehat yang bisu adalah kematian. Jadi ketika kita berziarah kepada orang-orang yang baru ditinggal mati oleh keluarganya, lalu kita menjemuk jenazahnya, jenazah itu memberikan nasihat kepada kita dengan kebisuannya. Saya akan-akan jenazah itu menyapa kita dan mengatakan bahwa hari ini adalah giliran saya. Dan hari-hari berikutnya sudah pasti giliran anda. Jenazah itu tidak bakal dapat giliran lagi. Dapat giliran itu adalah kita yang ditinggalkan. Karena itu Nabi mengatakan, menyuruh kita untuk mengantarkan jenazah juga berziarah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Diperintahkan itu jenazah itu, sunat itu jenazah itu bukan bida'ah. Karena Nabi SAW bersabda, Berziarahlah kamu, karena berziarah itu akan mengingatkan kamu kepada kematian. Sebetulnya, kita tidak usah takut mati kalau kita pikir bahwa kematian itu cuma melakonkan adegan baru saja. Episode baru lagi. Nanti di belakang mereka itu ada satu alam barzah, sampai hari mereka itu dibangkitkan. Kita juga seringkali diusik oleh pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan arwah di alam barzah itu. Pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan oleh Ibn Qayyim al-Jawzi di dalam kitaburuh ini. Apa yang dilakukan para arwah itu di alam barzah? Kita bisa memperoleh pengetahuan itu dari macam-macam. Dari data-data antropologi. Kita juga bisa dengar kehidupan arwah itu dari cerita orang-orang tua. Kita bisa juga dengar cerita tentang arwah itu dari para dukun. Tapi semua cerita itu sepatutnya tidak kita percayai. Karena satu-satunya yang memberikan penjelasan dengan baik tentang kehidupan arwah itu adalah Rasulullah s.a.w. Jadi yang akan saya sampaikan di sini nanti adalah hadis-hadis berkenaan dengan kehidupan arwah di alam barzah. Saya juga tidak akan menceritakan penelitian-penelitian ilmiah tentang pengalaman menjelang kematian. Near death experiences. Ada buku-buku itu yang membuktikan bahwa ternyata memang ada alam lain setelah alam kita ini. Itu mereka kumpulkan dari cerita-cerita orang yang sudah dihitung mati tapi hidup lagi. Misalnya ada yang kena stroke, kemudian dikembalikan lagi, diresusitasi. Sampai dia bisa bernapas kembali, lalu menceritakan pengalamannya. Atau orang yang mengalami operasi, kemudian sudah dihitung mati, tapi ternyata Allah menghendaki dia hidup kembali. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman seperti itu. Kemudian dikumpulkan jadi buku Near Death Experiences. Sebagian dari apa yang dialami oleh orang-orang yang menjelang meninggal dunia itu, sama dengan apa yang diriwatkan di dalam hadis-hadis itu. Misalnya, ini di Amerika nih. Ada orang yang pada waktu mengalami koma seperti itu dan sudah dihitung mati. Kemudian setelah dalam tanda petik hidup kembali, dia bercerita bahwa dia dijemput oleh orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dalam beberapa hadis yang akan saya bacakan nanti, kita ketahui juga, bahwa kalau kita meninggal dunia, kita akan dijemput juga oleh orang-orang yang mendahului kita. Dan pada kelompok-kelompok mu'min yang khusus, mereka bahkan dijemput oleh Rasulullah s.a.w. Nanti saya bacakan hadis-hadisnya itu. Tentu pertahanan kita, siapa itu gerangan orang yang berbahagia, bisa dijemput oleh Nabi yang mulia. Dan kalau kita nanti meninggal dan dijemput oleh Nabi yang mulia, maka meninggal jauh lebih baik daripada hidup di dunia ini. Dan mungkin kita mengharapkan agar segera kita dipanggil Tuhan, dan bisa berjumpa dengan junjungan kita Rasulullah s.a.w. Pernah orang datang kepada Sayyidina Ali dan bertanya, Ya Amiral Mu'minin, kenapa kita ini takut mati dan mencintai kehidupan ini? Sayyidina Ali berkata pendek saja, karena kamu memakmurkan dunia dan merusak akhirat kamu. Tentu saja kamu tidak mau pindah dari yang makmur kepada yang rusak. Jadi kalau kita mau mencintai kematian, makmurkanlah akhirat itu. Termasuk makmurkanlah alam barzah itu. Mayyid itu mengetahui siapa yang memandikannya, siapa yang mengurus jenazahnya, dan siapa yang mengantarkannya. Dalam hadisnya yang tentu tidak bisa baca dengan lengkap, itu saya sebut dalam Al-Bihar Jilid Qanam ini, di Harul Anwar, ada satu bab namanya babul arwah fil barzah, arwah di alam barzah itu. Jadi kalau seorang itu meninggal dunia, secara singkat, dia dibawa para malaikat ruhnya ke tempat yang tinggi, kemudian Tuhan memerintahkan ruh itu agar dikembalikan lagi ke tempatnya yang semula, jadi dikembalikan lagi, dan dia menyaksikan tubuhnya, yang sudah tidak bernyawa. Dia menyaksikan orang-orang yang menjenguk dia, dia menyaksikan orang-orang di sekitarnya mungkin yang membacakan Al-Quran buat dia. Dan arwah itu terus mengikuti dia, sampai ketika jenazahnya dimandikan, dibolak-balik oleh orang-orang yang mengurus itu, jenazah juga ikut menyaksikan. Karena itu diantara adab mengurus jenazah, ialah kita sepatutnya tidak tertawa, tidak bercanda, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Dan masih menurut hadis itu juga, para arwah itu nanti melihat manusia yang sekarang ini, tidak dalam bentuk fisiknya, tapi mereka melihat dalam bentuk rohnya. Kita ketahui bahwa sebagaimana tubuh kita punya bentuk, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, sampai berarti saya menyebutkan jelek, tapi itu menyinggung perasaan sebagian besar diantara kita. Arwah juga begitu, ada yang bentuknya cantik, ada yang bentuknya buruk, dan bahkan kalau di dunia arwah, banyak diantara arwah manusia itu yang bentuknya seperti binatang. Nah yang disaksikan oleh roh itu adalah bentuk arwah lagi. Yang tidak bisa kita saksikan sekarang ini. Kalau saya melihat bapak dan ibu-ibu, yang saya lihat adalah fisik bapak dan ibu-ibu. Rohnya tidak saya lihat. Dan bapak dan ibu juga hanya melihat fisik saya saja, rohnya tidak bisa ibu-ibu dan bapak-bapak lihat. Dan untung itu. Sebab sekiranya kita lihat, mungkin kebanyakan roh, atau roh saya lah. Roh saya itu mungkin binatang buas. Karena di dalam beberapa hadis disebutkan, juga dalam ayat Al-Quran, kalau orang itu pendenda, pembenci, dengki, yang dirinya itu dikuasai oleh apa yang disebut kuatun ghodobiyah, maka bentuk rohnya itu ada bentuk binatang buas. Di antara ibu-ibu itu saya mohon maaf ya. Ada yang pernah bercerita kepada saya tentang pengalaman near death experiences, pengalaman menjelang kematian. Jadi beluh sudah, mohon maaf kalau ada di sini sekarang. Beluh ini sudah meninggal sebetulnya. Tapi sekarang hidup lagi. Dan ikut di tazkiah di sini. Dan harus dicatat bahwa yang ikut itu emang tubuhnya, bukan rohnya. Dalam pengalaman itu ketika beliau dioperasi, ya sekali lagi mohon maaf nih. Beliau menyaksikan ada banyak binatang. Kalau menurut beberapa hadis, itu sebetulnya adalah bentuk roh orang-orang di sekitar kita. Karena itulah di antara adab mengantar jenazah, ialah, atau kita mau menjungu jenazah, jenguklah jenazah itu dalam keadaan suci. Jadi sebaiknya kita berbudu, lebih dahulu dalam beberapa fikih, malahan dianjurkan kita mandi, mengantarkan jenazah itu. Roh itu melihat jenazahnya diantarkan oleh banyak orang. Tempat saya ada sebuah buku, kalau bapak-bapak dan ibu tertarik, bisa dipotokopi. Judulnya Journey to the Unseen. Pengalaman menuju alam barzah. Jadi itu cerita seorang jenazah. Tentu tidak hidup lagi itu. Cuma ulama itu melukiskannya sebagai cerita seorang aku, tapi berdasarkan hadis-hadis. Aku mengantarkan jenazahku, dan aku lihat ternyata para pengantar jenazah itu kebanyakan binatang. Ada binatang buas, ada babi, dan aku heran, karena yang manusianya tidak ketakutan kepada binatang-binatang buas itu. Jadi ada juga diantara pengantar itu yang rohnya memang bentuknya manusia. Mungkin itulah para roh yang sebelum mengantar jenazah, dia membersihkan dulu dirinya, kemudian dia menghilangkan segala dendam, segala kebencian. Karena itu kan dianjurkan juga kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak mengutikuti kesalahan dia, membangkit-bangkitkan aibnya. Itu mempengaruhi ruh kita. Dan ternyata ruh kita itu bukan saja punya bentuk, juga punya bau. Tapi baunya yang bau ruhani, bau di alam gaib. Buat orang-orang yang tingkat ruhani sangat tinggi, bau seperti itu tercium juga oleh orang yang hidup itu. Misalkan kalau itu ruh, itu ruh orang yang saleh. Ruh orang yang saleh itu memancarkan harum, memancarkan bau wangian. Yang tercium oleh seluruh malaikat di alam malakut gitu. Ibn Qayyim Al-Jawziyah membacakan sebuah hadis yang diriwatkan oleh Tobroni, agak lengkap. An-Nasai, juga Ahmad. Bahwa ketika ruh itu mau diambil oleh malaikat, pertama-tama turunlah malaikat, malakal maut. Dan dia duduk di dekat kepala orang yang meninggal dunia itu. Setelah itu, turunlah kena ribuan malaikat lagi, sejauh mata memandang, penuhi oleh para malaikat. Kalau yang mau meninggal dunia itu adalah seorang mu'min yang saleh. Maka, malaikat Israel dengan perlahan-lahan, meminta izin kepada ruh itu untuk mengambilnya. Kemudian, ruh itu keluar. Dalam hadis sebutkan, begitu ringannya ruh itu keluar, seperti keluarnya air dari cereknya. Kalau air dikeluarkan dari cerek, itu halus sekali. Kemudian malaikat menampungnya dan menyimpannya dalam sebuah kain sutra dari surga. Ketika ruh itu disimpan di situ, semua orang mencium wangian. Dan para malaikat, ketika ruh itu dibawa ke langit, setiap malaikat di berbagai tempat bertanya, Ruh siapa ini yang semerbak ini? Disebutkanlah karena ini ruh si pulan, ibni pulan. Dan disebutkan segala amal baik yang pernah dilakukannya di dunia ini. Kemudian dibawa ke langit yang tinggi, dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Tuhan berkata, tempatkan dia di iliyin. Lalu suruh dikembalikan lagi ke bumi ini. Kalau yang memeninggal itu seorang yang palsik, yang banyak berbuat maksiat, turun juga malaikat itu. Tapi malaikat yang turun untuk mereka itu malaikat yang dalam Al-Quran disebut yang wajahnya sangat menakutkan, yang keras. Dan malaikat Israel mengambil nyawanya, kalau dalam hadis disebutkan, begitu sulitnya mengambil nyawa itu. Karena memang rohnya juga rada takut masuk ke alam barjah itu. Kalau yang tadi itu memang sudah lama, berharap dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pasik itu takut. Jadi ketika diambil nyawanya itu, Nabi mengibadakannya seperti orang mencabut bulu domba yang basah dengan sisir. Bulu domba yang basah itu kan sangat sulit itu untuk diambilnya. Cabutnya itu sangat sulit. Kemudian disimpan. Dalam sebuah kain yang busuk. Dan roh itu juga memancarkan bau yang busuk kepada seluruh orang di alam malakut itu. Jadi kalau dia naik, orang juga tanya, Ini roh siapa ini yang baunya seperti ini? Lalu disebutlah roh si pulan, ibni pulan. Dan disebutkanlah segala keburukan yang pernah dilakukannya di dunia ini. Dipermalukan dia di hadapan seluruh makhluk di alam malakut. Dan roh yang seperti itu juga tidak dijemput Rasulullah itu sudah pasti. Bahkan mahluk-makhluk di alam malakut lainnya pun agak malu menjemput dan mengantarkan roh yang seperti itu. Kemudian arwah diperiksa oleh Muntar dan Nafir itu bisa tidak dijemputkan hadis-hadisnya terlalu populer. Hadisnya ini termasuk yang Kod'i juga. Dan itu sudah sering kita dengar. Sejak kecil. Sudah masuk juga pelajaran SD. Tentang agama. Saya dulu waktu pertama kali belajar agama menghapal sepuluh malaikat yang wajib diketahui namanya. Di antaranya malaikat Muntar Nafir. Ini kemudian. Para arwah yang sudah meninggal dunia itu. Bisa bertemu dengan arwah yang masih hidup. Jadi kita ini yang masih hidup. Roh kita bisa berjumpa dengan arwah yang sudah meninggal dunia. Nanti kalau saya menyebut ruh dan arwah. Itu yang membedakan ruh itu kata tunggal, mufrod. Arwah itu jama. Arwah kita ini bisa berjumpa dengan arwah yang sudah meninggal dunia itu. Dimana kita berjumpa dengan mereka? Satu dalam mimpi-mimpi kita. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 42. Bahkan ada doa-doa yang bisa kita bacakan kalau kita ingin berjumpa dengan ruh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Baca sebelum tidur. Istri saya itu sangat mencintai kedua orang tuanya. Dua-duanya sudah meninggal dunia. Saya ajarin, kalau kamu memang rindu, bacakanlah ini. Doa ini. Nggak mau dia. Takut katanya. Katanya rindu, tapi takut. Ada sebuah hadis juga diribatkan oleh Bukhari, juga muslim. Dalam sebuah peperangan, ada seorang sahabat syahid. Setelah ia meninggal dunia, sahabat itu dimimpikan oleh seorang sahabat yang lain. Sahabat itu memberitahukan bahwa perisei dia itu dicuri orang. Disebutkan siapa yang mencurinya. Dan kemudian dia juga berpesan bahwa sebelum meninggal dunia, dia menyimpan beberapa uang. Uang dirham. Supaya uang itu kena diberikan kepada si Fulan, Ibni Fulan. Sampai para ahli fikir mengatakan, itulah contoh satu-satunya orang berwasiat setelah meninggal dunia. Kan kalau orang itu berwasiat, itu ketika dia masih hidup. Tolong berikan uang ini kepada si Fulan. Ini sudah meninggal dunia, baru dia menyampaikan wasiat. Karena dia perang, keburu syahid, tidak sempat dia menyampaikan wasiat itu. Dia tunjukkan juga siapa yang mencuri perisainya. Dan sahabat itu ketika bangun, mengambil perisei itu. Betul seperti apa yang diceritakan, tempat-tempatnya seperti apa yang diceritakan oleh ruh itu. Saya kira di antara kita juga, ada juga yang mendengar pesan dari ruh yang sudah meninggal dunia. Yang disampaikan kepada kita lewat mimpi. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, ada sebagian arwah yang di alam barzah itu diizinkan untuk menjenguk keluarganya. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Bapak akan berpendapat, saya sedang mengajarkan ilmu nenek moyang. Yang takhayul, takhayul itu. Yang saya ajarkan ini, hadis-hadis Nabi SAW. Lalu satu hari Nabi SAW bercerita di hadapan sahabatnya. Dan beliau menangis. Sehingga sahabat-sahabatnya juga ikut menangis juga. Kata beliau, Kasihanilah orang-orang yang sudah lebih dahulu meninggalkan kalian. Dengan amal-amal soleh kalian. Pada setiap hari Jumat, mereka datang menjunguk keluarganya. Dan kebanyakan di antara mereka pulang dengan kekecewaan. Para arwah itu menyesali kehidupan mereka dulu di dunia yang kekurangan amal soleh. Kemudian mereka meminta kepada yang hidup ini, Tolonglah, bantulah aku walaupun dengan sebutir kurma. Bantulah aku dengan sedekah-sedekah kalian. Dan doa-doa kalian. Umumnya itu arwah itu menjenguk keluarganya. Dan mendapatkan keluarganya itu sudah sama sekali tidak menghiraukan mereka. Tidak ada yang berdoa kepada mereka pada hari Jumat itu. Tidak ada yang mengirimkan hadiah amal soleh mereka untuk orang yang sudah meninggal dunia itu. Dan mereka pulang dengan kekecewaan. Itu waktu Rasulullah bercerita tentang itu beliau menangis juga. Seperti bersimpati, berempati kepada penderitaan para arwah di alam barzah itu. Nanti itu ada satu bab yang nanti akan kita sampaikan di ujung. Bahwa amal-amal yang kita lakukan itu bermanfaat kepada para arwah yang sudah meninggal dunia itu. Kita akan sampaikan nanti beberapa hadisnya. Atau sekarang aja, supaya nanti tidak lupa. Ada persoalan di antara kita kan. Sebagian umat Islam berpendapat, Amal-amal yang kita lakukan itu tidak bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tahlilan itu, baca doa, tidak nyampe itu. Ngabisin-ngabisin duit aja. Itu orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Saya ini orang Muhammadiyah ini. Ustaz Samsuri juga ini orang Muhammadiyah. Ustaz Samsuri wahabi beneran malah. Dulu saya juga berpendapat seperti itu. Tidak ada gunanya mengirimkan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal dunia ini. Alasannya satu, hadis Nabi. Kalau seorang itu sudah meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali yang tiga. Jadi sudah terputus amalnya. Tinggal sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Di luar itu, tidak ada manfaatnya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tidak ada katanya tukar-menukar amal soleh itu. Transfer amal soleh ke alam barzah itu tidak ada. Alasannya juga ayat Al-Quran. La taziru wazirotun wazirah uhra. Tidak mungkin seorang memikul beban yang lain. Tapi sekarang kita cerita. Ternyata kita bisa memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal dunia. Dalam kitabur ruh ini, ada satu bab khusus dengan judul Haltan tafi'u arwahul mauta bisyai'in min sa'yil ahyai. Apakah ruh yang sudah mati itu memperoleh manfaat dari amal orang yang masih hidup. Dan kemudian, disini nanti akan saya bacakan beberapa. Sekarang aja saya bacakan. Hadis ini. Pertama ayat Al-Quran, dalilnya. Ini surat Al-Hashr, ayat 10. Dan orang-orang yang masih hidup sepeninggal mereka, berdoa, Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Kalau yang hanya sampai itu doa anak yang soleh aja. Maka ia bertentangan dengan ayat Al-Quran ini. Ini bukan untuk anak soleh saja. Semua Semua kaum muslimin yang masih hidup sepeninggal mereka. Dan kalau hanya anak soleh saja yang bisa mendoakan, Anaknya saya yang bisa mendoakan, Maka kita tidak dianjurkan dong berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sudah putus itu seluruh amalnya. Tampaknya kita harus mentakwil itu hadis itu. Karena ternyata kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan ayat Al-Quran ini juga. Bukan saja anak, tapi juga yang lain bisa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang kemudian yang berpendapat, Ya deh kita bisa terima kalau doa itu. Tapi kalau mengirimkan sholat, Mengirimkan pahala sodakoh, Itu kita tidak bisa terima. Alasannya apa? Tidak bisa terima. Karena kalau anak Adam meninggal dunia, Putus seluruh amalnya. Itu lagi, itu lagi alasannya. Mestinya rada kreatif dikit. Karena itu, Hadis itu sudah ditentang dengan ayat Al-Quran ini. Yang ternyata tidak terputus. Itu ada yang bisa mengirimkan doa-doa mereka. Yang kedua katanya itu. Seseorang tidak bisa memikul beban yang lain. Saya katakan betul. Yang tidak bisa dikirimkan itu adalah dosa-dosa kita. Wizer itu dalam Al-Quran juga bisa berarti dosa. Wizer itu beban. Tidak seorang bisa memikul dosa yang lain. Dalam Islam tidak ada dosa warisah. Tidak ada juga kita, Ya Tuhan pindahkan ini dosa saya untuk orang tua saya. Waliyahubillah ya. Jadi boro-boro berkhidmat ini. Malah mau kirimkan dosa kepada yang sudah meninggal dunia. Itu berhubungan dengan dosa. Tidak berhubungan dengan amal soleh. Nah saya ingin bacakan beberapa hadis ini. Tapi sebelumnya saya bacakan ini ucapan dari Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Wahada kafirun fil ahadith. Dan ini banyak sekali di dalam hadisnya. Bal huwa l'maqsudu bis sholat alami waqadhalika doa'u lahu ba'da dafen. Seperti sholat untuk mayit. Begitu pula doa sesudah dia dikebumikan. Hadis-hadisnya banyak. Kita baca sebagian saja. Wafi suhihi al-Bukhari dari Abdillah ibn Abbas radiyallahu anhuma Anna sa'ad ibn al-ubadah tuwufiyat umuh wa huwa ghaibun anha. Fa'atan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Fa'ala ya rasulallahi inna ummi tuwufiyat wa anna ghaibun anha. Fa'al yanfa'uha inta sadaqatu anha. Ini hadisnya soheh Bukhari. Dari Abdullah ibn Abbas. Sa'ad bin Ubadah. Ini struktur bahasa Arab itu lucu. Sa'ad bin Ubadah meninggal ibunya. Jadi sebetulnya meninggal itu ibunya. Kalau terima kasih kepada Indonesia jadi lucu. Ibu Sa'ad bin Ubadah itu meninggal dunia. Dan kebetulan ketika ibunya meninggal itu ia sedang tiada di tempat. Wa huwa ghaibun anha. Kemudian ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya Rasulullah. Ibuku sudah meninggal dunia dan saya tidak sempat menghadiri jenazahnya. Apakah ada manfaatnya bagi dia? Bagi ibunya? Kalau saya bersedekah untuk dia. Kalau saya bersedekah untuk dia. Jadi yang bersedekahnya Sa'ad bin Ubadah. Tapi dia niatkan sedekahnya itu sebagai hadiah buat ibunya. Tanya dia kepada Rasulullah. Ada manfaatnya enggak? Sudakoh saya ini. Rasulullah menjawab na'am. Betul. Kemudian orang itu berkata. Kalau begitu ya Rasulullah minta kesaksianmu. Bahawa saya sekarang mensedekahkan dua kebun itu yang dibatasi dinding. Dua dinding. Saya sedekahkan untuk ibuku. Dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan dia niatkan untuk ibunya. Dari sahih muslim. An abi hurai rotak. Raudiallahu anu ustaz. Seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Bapakku meninggal dunia dan dia meninggalkan harta sebelum sempat berwasiat. Apa bolehkah saya bersedekah untuk orang tua saya? Rasulullah berkata na'am. Dalam kitab-kitab sunan. Jadi sunan Ibni Majah. Sunan Abi Dawud. Musnad Ahmad. Dari Sa'ad bin Ubadah. Tadi yang itu. Kola. Dia berkata. Ya Rasulullah. Inna ummah Sa'ad matat. Fa'ayyus sadaqati afdol. Ya Rasulullah. Ibu Sa'ad meninggal dunia. Sadaqah apa yang paling utama? Saya harus berikan untuk ibuku. Kata Rasulullah. Alimah. Alimah yang paling bermanfaat bagi masyarakat banyak. Untuk kepentingan umum. Jadi kita bisa berkhidmat kepada orang tua dengan mensedekahkan. Misalnya sebuah rumah untuk dipakai pengajian. Sayang sekali contohnya terlalu tradisional. Sebetulnya amal jariah itu bukan untuk pengajian saja. Saya mensedekahkan sebuah rumah untuk dipergunakan sebagai pusat lembaga penelitian. Tapi kita jarang. Kayaknya kalau untuk lembaga penelitian tidak begitu dekat dengan amal soleh. Atau kita serahkan itu sebuah rumah untuk jadi rumah kiai. Kita seringkali beranggapan itu bukan amal soleh juga. Pada banyak sekali ya. Kiai-kiai yang tidak punya rumah. Kiai itu sebetulnya tugas mereka adalah mengajar umat. Kalau kita lihat para pendeta atau para romo di Katolik. Romo itu tidak punya kerja. Kerja mereka adalah membina umat. Lalu untuk kehidupannya, untuk rumahnya, umat yang menjamin itu. Kiai Islam itu tidak. Saya ini kiai juga. Saya punya pesantren. Malah saya harus kerja keras untuk membiayai pesantren saya. Yang selalu defisit. Jadi ketika itu, karena itu ketika anak saya pergi ke pesantren di Timur Tengah. Waktu pulang, saya katakan Anda sekarang harus belajar ilmu-ilmu muta'akhir. Sebagai skill Anda yang bisa Anda jual. Karena Anda kalau nanti jadi kiai di sini tidak seperti kiai di Iran. Yang dijamin hidupnya oleh umatnya. Di sini kiai malah anehnya harus menjamin umatnya. Jadi, karena itu termasuk amal soleh ini membangun rumah untuk para kiai itu. Sehingga kiai itu dengan tenang mengajar umatnya. Dan kiai itu insya Allah kalau dijamin hidupnya, Tidak bakal ngambil uang zakat. Uang infak atau uang sedekah. Jadi sekarang nih kalau para kiai itu ngambil uang zakat, Itu salah kita sebetulnya. Karena kita tidak jamin kehidupan mereka. Itu tentu saja kalau itu sepanjang memenuhi kebutuhan pokoknya. Tapi kalau kiai itu sudah hidupnya bermewah-mewahan, Barangkali itu harus kita pertanyakan itu. Salah satu syarat kiai yang harus disumbang, Itu yang hidupnya sederhana. Yang mewah-mewah. Jangan, jangan. Oleh itu kalau kiai itu punya merti. Tidak usah disumbang itu. Nah itu sebagian diantara hadis-hadis Yang menunjukkan bahwa kita dapat mengirimkan Mangfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bisa juga kita salat, kita hadiahkan kepada dia. Bisa juga kita haji, lalu hajinya kita hadiahkan kepada orang tua kita. Bisa juga kita melakukan puasa, dan puasanya kita hadiahkan. Ada sebuah sholat yang nanti mungkin diajarkan dalam paket sholat-sholat itu. Sholat yang kita hadiahkan untuk orang tua kita. Kita hadiahkan setiap ba'dah sholat, kita lakukan sholat sunat, dua rakaat. Kita hadiahkan untuk orang tua kita. Boleh, hadisnya ada banyak pak. Malah disini disebutkan, Kafirun fil ahadis. Banyak sekali hadis-hadisnya. Hadis yang menjelaskan tidak sampai itu amal-amal kita itu, Cuma satu tadi itu. Iza mahta ibnu adah, In kotoa amaluhu illa min salatin. Dalam urusan hadis, Kita itu harus memilih suara terbanyak. Dalam urusan hadis. Ya kalau hadisnya sedikit, Tidak diriwatkan oleh yang lain-lain, Kita tinggalkan aja. Kita lebih percaya kepada yang lebih banyak. Jadi, Arwah dikembalikan ke mayit di kuburnya. Itu sudah seperti tadi ya. Arwah memperoleh manfaat dari yang hidup. Tadi sudah kita sebutkan. Kini nih yang berikutnya. Arwah juga memberikan manfaat kepada yang hidup. Jadi kita bisa minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itulah yang disebut tawasul. Tawasul itu artinya minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Buat sebagian di antara bapak dan ibu-ibu, Mungkin ini masih jadi ganjelan. Itu kan musyrik. Minta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apa sebabnya minta kepada yang sudah meninggal dunia itu musyrik? Apa keterangannya? Keterangannya satu saja. Karena yang kita minta itu sudah meninggal dunia. Mengapa minta kepada yang meninggal dunia itu musyrik? Karena yang kita minta itu sudah meninggal dunia. Itu bukan argumentasi itu. Itu sama saja. Kenapa kita harus membeli sapi? Karena sapi itu lembu. Dan karena itulah yang kita beli itu sapi. Itu namanya circle reasoning. Jadi yang berpikir berputar-putar. Dan kalau kita mengikuti berpikir yang berputar-putar gitu, Kalau dalam bahasa Malaysianya itu disebut berpusing-pusing, Pasti pusing. Jadi, kita bisa minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tentu saja bisa kita minta doa Rasulullah SAW. Yang sudah meninggal dunia itu Rasulullah itu. Jadi, ketika kita ziarah ke Madinah, Ketika kita mengucapkan salam kepada beliau, Mintakan juga doa dari beliau, Supaya Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah buat kita. Ada dasarnya dari Al-Quran. Al-Ladina jauhka walain zolamu an kusahum. Itu ayatnya berbunyi begini. Dan orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, Setelah mereka berbuat dosa, Kemudian mereka bermohon agar engkau memohonkan ampunan kepada Allah buat mereka. Lalu Rasulullah memohonkan ampunan kepada Allah bagi mereka. Pastilah mereka akan dapatkan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Itu sampai doa kalau kita berada di makam Rasulullah, Doanya itu berbunyi begini. Ya Rasulullah, dahulu Allah menurunkan ayat ini kepadamu. Lalu dibacalah ayat itu. Orang-orang yang apabila berbuat dosa datang kepadamu Muhammad, Dan meminta agar engkau membacakan istighfar kepada mereka, Pastilah mereka dapatkan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Dan ya Rasulullah, inilah saya datang dari tempat yang jauh, Dengan memikul dosa-dosa di punggung saya. Saya bermohon kepadamu ya Rasulullah, Agar engkau mohonkan ampunan kepada Allah buat saya. Karena biasanya kalau kita mengucapkan begitu di depan Rasulullah, Kita tidak sanggup menahan tangisan kita. Surat An-Nisa ayat 64. Jadi itu bisa kita meminta doa kepada Rasulullah SAW, Menurut ayat Al-Quran itu. Menurut ayat Al-Quran. Karena itu sayang sekali nih, Pada sebagian ONH+, Yang berangkat ke Tanah Suci, Mendapat pelajaran dari para pembimbingnya, Agar jangan minta-minta kepada Rasulullah SAW. Musyrik, kalau kalian ke Madinah, Gitu kata para pembimbing itu dengan meyakinkan. Tidaklah kalian datang ke Madinah itu untuk niat salat saja. Jangan berniat ziarah kepada Rasulullah SAW. Itu orang-orang yang diharamkan untuk memperoleh berkah dari kehadiran Rasulullah SAW. Rugi itu. Tidak memperoleh rahmat Rasulullah yang lil'alamin itu. Kepada seluruh alam semesta itu. Kalau ada Bapak dan Ibu-ibu yang dulu ke Madinah tidak sempat ziarah kepada Rasulullah, Tidak sempat minta doa kepada Rasulullah, Bersyukurlah sekarang bahwa ikut paket ini. Dan kita tahu keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa Kita dapat meminta doa kepada Rasulullah SAW. Tentu saya minta doa kepada Rasulullah tidak saja di sana, Tetapi juga di sini juga bisa. Ziarah para Nabi itu tidak harus di sana. Dari tempat jauh pun bisa kita lakukan. Dan kita bisa mohon kepada beliau untuk mendoakan kita. Kita juga bisa minta doa kepada kedua orang tua kita Kalau mereka sudah meninggal dunia, Walaupun mereka sudah meninggal dunia. Dan mereka mendengar pembicaraan kita. Dan ini membawa kita kepada yang berikut. Bahwa arwah itu mendengar Orang-orang yang menyatanya atau yang memberikan salam kepadanya Atau yang mengajaknya bicara kepadanya. Itu hadis riwayat Bukhari Bukhari dan Muslim Diterima dari Ibn Abdul Bar Dengan redaksi yang bermacam-macam Min wujuhin muta'adidatin Sahabat sahabat hadis ini Ma tu khatibu min akwamin jayyafu Faqala Hei fulan ibni fulan Kirim ibadah yang mati. Jika itu bisa mendengar pembicaraan saya Sama seperti kalian mendengarkan pembicaraan saya Walakinnahum la yastati'u Walaupun dia keheranan karena tanah itu kok tidak menimpa dia Tapi dia melihat Orang-orang di sekitarnya masih berkumpul disitu Lalu setelah dikubur Dia tinggal sendirian sekarang Si ruh itu memandang tubuhnya Dan kesepian gitu Dalam suasana yang tidak pasti dan menakutkan Tiba-tiba para pengantar jenazah itu semua meninggalkan dia Insorafu Dan dia mendengar itu suara Terompah kakinya meninggalkan itu Menambah kegetiran disitu Karena itu kalau kita ziarah Salah satu doa ziarah kita itu ialah Allahumma anis wahsatahu Wasohib ghurbatahu Wa amin rawatahu Kan diantaranya gitu Ya Allah temanilah kesepian dia Ya Allah temanilah kesendirian dia Dan Ya Allah tentramkanlah kecemasan dia Dan gabungkanlah dia dengan para arwah yang salih Itu diantara doa itu Kalau kita tidak hapa yang Arabnya Bahasa Indonesianya saja Intinya begitu Kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah Wa qadat tawataratil athar Anhum bi'annal ma'yit Ya'rifu ziaratal hayyilahu Wa yastabshirubihi Hadis-hadis sudah sampai derajat mutawatir Mutawatir itu artinya sudah Sangat sahih Bahwa ma'yit itu Bisa mendengar orang-orang yang ziarah Kepadanya Dan bergembira karena ziarah Orang-orang kepadanya Karena hadisnya mutawatir banyak sekali Tidak kita bacakan semuanya Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW Berkata Ada orang-orang Yang ketika Orang tuanya masih hidup Dia dicatat para malaikat Sebagai orang yang berkhidmat kepada orang tuanya Al-bar liwalidai Tapi setelah dia meninggal dunia Para malaikat mencatatnya Sebagai orang yang durhaka Kepada orang tuanya Ada juga orang-orang Yang ketika orang tuanya masih hidup Dia tercatat sebagai orang yang durhaka Kepada orang tuanya Tapi setelah orang tuanya meninggal dunia Dia dihitung sebagai orang yang berkhidmat Kepada orang tuanya Nah mengapa bisa terjadi begitu? Ada orang yang ketika orang tuanya masih hidup Dia berkhidmat Berbuat baik kepadanya Tapi setelah meninggal dunia Dia tidak lagi Menziarahi kuburannya Dia tidak lagi mengirimkan amal soleh kepadanya Tidak bersedekah untuknya Pokoknya orang tuanya itu Kalau dalam komputer Dimasukkan pada sebuah label Ignore Jadi sudah dilupakan sama sekali Sehingga Tentu saja dia dapat pahala Dari amalnya di dunia Ketika dia berkhidmat kepada orang tuanya Tapi dia kehilangan peluang Untuk berkhidmat kepada orang tuanya Setelah Dia meninggal dunia Satu saat Saya diundang oleh Bursa Efek Jakarta Waktu itu Di gedung BEJ itulah pokoknya Oh akuntan ya Akuntan publik itu yang sekarang lagi rame Dan menyebabkan dolar naik Di antara hadirin Ada seorang tua Yang bercerita Setelah kita cerita ini sedikit Dulu karena dia punya guru Usia gurunya itu mencapai 125 tahunan Yang mengajarkan agama Pertama kali kepadanya itu Itu gurunya Gurunya itu mengajarkan yang aneh-aneh Di antaranya Kata dia Bahwa para arwah itu bisa mendengar Pembicaraan kita Buat dia itu aneh Dia agamanya modern Kerjanya juga di akuntan publik Tapi gurunya gitu Dan bahwa kita bisa mengirimkan amal saleh Kepada orang tua kita Yang sudah meninggal dunia Nah si gurunya itu Berusia panjang Karena dia ini pernah berdoa Selama orang tuanya hidup Dia tidak sempat berkhidmat banyak Kepada orang tuanya Karena itu karena dia berdoa Orangnya saleh Kata rajin beribadah Doa yang selalu diulang-ulang Berikanlah Ya Allah Kepada saya usia yang panjang Sehingga saya bisa berkhidmat Kepada orang tua saya Yang sudah meninggal dunia Dengan melakukan amal-amal saleh Buat mereka Dan Tuhan panjangkan usianya Jadi dia ingin mendapat kesempatan Untuk berkhidmat kepada orang tuanya Cukup lama Dalam sisa hidupnya itu Nah dia tanya Karena itu katanya Bingung saya ini gimana Agama apa itu Ya saya jelaskan Itu agama yang benar Nah kemudian Arwah juga Ternyata bisa saling bertemu Di antara sesama mereka Dan saling berziarah Di antara sesama mereka Ya tazawarun Kata Fi kuburihim Ini bisa dibaca pada kitab ruh ini Ada satu bab ini saling Hal tatalakul arwah Wata tazawar Amla Apakah para arwah itu Bisa berjumpa Satu sama lain Dan bisa saling Berkunjung Sesama mereka An-Nisa 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 itu An-Nisa 69 An-Nisa 70 Yang satu itu Al-Fajr Nah itu Ayat An-Nisa ayat 69 Itu bunyinya Dan saya bacakan Asbabu nuzulnya Diribatkan oleh Jarir Atau As-Syu'bi Saya bacakan yang panjangnya Datang seorang laki-laki Dari Ansor Dan dia menangis Di hadapan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau berkata Mengapa engkau menangis Hei fulan Dia berkata Ya Nabi Allah Demi Allah Yang tidak ada Tuhan Kecuali dia Engkau Ya Rasulullah Lebih aku cintai Dari keluarga ku Dan hartaku Demi Allah Yang tidak ada Tuhan Kecuali dia Engkau lebih aku cintai Bahkan dari diriku sendiri Aku kenang engkau Kalau aku sudah teringat Kepadamu Aku rindukan kamu Aku minta keluarga ku Membing-bing tanganku Untuk berjumpa denganmu Tapi kemudian aku ingat Bahwa engkau Satu saat akan meninggal dunia Dan aku juga akan meninggal dunia Dan pastilah nanti itu Di alam nanti itu Aku tidak mungkin berkumpul Bersamamu Seperti di dunia ini Karena engkau akan diangkat Ketempat yang tinggi Dalam derajat para Nabi Mungkin Karena aku juga masuk surga Kata dia Tetapi Kuntu Pimanzilin Adna Min manzilik Tapi pastilah tempatku Itu jauh Di bawah tempatmu Nabi tidak menjawab Sedikitpun Kemudian Malaikat Jibril Menurunkan Ayat ini Barang siapa Yang taat Kepada Allah Dan Rasulnya Maka mereka Akan digabungkan Bersama para Nabi Bersama orang-orang Yang Allah Anugerahkan Kenikmatan Kepada mereka Yaitu para Nabi Para Siddiqin Para Suhada Dan para Solehin Itu satu dalilnya Bahwa mereka itu Berkumpul juga Dengan orang-orang Soleh lagi Yang ketiga itu Yang Al-Fajr Al-Fajr Ayat 27 Al-Fajr Itu ayat Yang kita kenal Betul Ya ayat Tuhan Nafsul Mutma'inna Ireja'i Ila rabbiki Radiyata Maradiyah Fadkuli Fi Ibadii Wadkuli Jannati Hei Diri Yang tentram Kembalilah Kamu Kepada Tuhanmu Dalam keadaan Ridho Dan diridhoi Dan masuklah Kamu Bergabung Dengan hamba-hambaku Yang sudah Mendahului kamu Jadi dia digabungkan lagi Dengan para arwah Yang sebelumnya Wadkuli Jannati Dan masuklah Kamu Ke surgaku Sebagian Mufasir mengatakan Wadkuli Jannati Nanti itu Untuk alam akhirat Tapi sebelum Wadkuli Jannati Dia masuk dulu Alam barzah Fadkuli Fi Ibadii Gabunglah Kamu Bersama hamba-hambaku Di alam barzah Nanti Fadkuli Jannati Wadkuli Mereka Jura-jelas Berada di alam Arwah Dan bisa berjumpa Sesama mereka Al-Fajr Hanya Sa-ayat 27 sampai 30 Ya Kalau sudah semua Kita sekarang Bisa Diskusi Lebih Panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dalam Dalam hal Mengganti Salat Namanya Ustaz Menyampaikan Bahwa itu Ada Dalilnya Kemudian Dalam hal Puasa Ada pengertian Bisa diganti Juga dengan puasa Bagaimana dengan Masalah Yang dimaksud Dengan memberi makan Orang miskin Yang disebutkan Dengan Vidya Tolong minta Dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada beberapa Pertanyaan Pertama Saya cerita sedikit Tentang Dulu waktu SMA Saya punya Seorang guru Guru itu Sangat sederhana Sekali Dia bercerita Bahwa Solat Dan Puasa Yang kalau kita Mengerjakan Dukun Islam itu Sebenarnya Mangfaatnya itu Untuk di dunia Karena itu Tidak ada hubungannya Dengan akhirat Karena kita hidup di dunia Maka Solat itu adalah Aturan Allah Untuk mengatur kita Hidup di dunia Nah Saya keheranan Kok guru itu Mengajarkan seperti itu Akhirnya kami Setelah itu Berdiskusi Apa sih pak Jelaskan Katanya Terus dijelaskan bahwa Kalau yang Meninggal Itu membawa Amalnya sendiri Nah Tapi Guru itu Sampai sekarang Telah berubah Pikirannya Dan guru itu Ada di depan saya Yaitu Kang Jalal Saya udah curiga juga Dari tadi Makanya saya mau tanya Saya mau tanya Mau menggugat itu Tolong terangkan Sehingga saya Itu dipegang oleh Oleh kami Alumni-alumni Yang dulu Kang Jalal Bina itu Kami pegang gitu Tapi sekarang saya heran Kok Pikirannya berubah Pola pikir atau apa ya Pertanyaan yang kedua Yaitu Kalau kita Bicara tentang bahwa Kita berdoa kepada Orang yang meninggal Untuk Meminta doa Kita atau tawasul itu Saya percaya bahwa itu Maksudnya benar ya Bahwa Kita ada hubungannya Tetapi masalahnya Kalau kita sebarkan kepada Masyarakat yang awam Justru Terjadi suatu Kesimpulan bahwa Misalnya salah satu contoh Masyarakat Sunda itu Mereka itu Sangat menghormati Kepada orang yang telah meninggal Dan mereka Jadi tawasul-tawasul Sementara yang Kalau kita belajar tawhid Yang hakik ya itu Bahwa Sebenarnya hanya ke Allah saja Gitu ya Jadi Orang yang meninggal itu Mungkin Sudah di alam barja itu Mungkin Kalau orang yang berdosa itu Rohnya itu disiksa atau apa Itu sakit sekali gitu Sehingga mereka itu berdoa Kalau saya hidup Satu menit di dunia Mungkin dia akan ibadah gitu Jadi Mana mungkin gitu Kita mungkin Kalau minta doa kepada Yang udah meninggal Supaya ada hubungan Tapi kalau mungkin Kepada arwah yang bertolah Roh-roh kepada Nabi-nabi Atau wali-wali Ya mungkin itu kita percaya ya Tapi kalau kepada Masyarakat itu Ke yang Zaman sekarang itu Bukan gak mungkin Karena mereka sibuk Sibuk dengan siksaan Ya mungkin sibuk Dengan siksaan Nah ketiga itu Saya mau tanya ya Roh tadi Roh yang baik itu kan Dibimbing Bersama Rasulullah ya Tapi sekarang Bagaimana Nasibnya Roh yang jahat Apa mereka Disiksa terus Atau Dia bengong terus Lihat Jasadnya Atau bagaimana Nah mungkin itu ya Makasih Assalamualaikum Pak Yosi disini Pak Jalan Saya ingin menanyakan Apakah kita Kalau mengirimkan doa Misalnya membaca Quran Yasinan Malam Jumat Untuk orang-orang Yang telah meninggal Misalnya kakek-kakek kita Tapi orang Mereka yang sudah meninggal itu Pada semasa hidupnya Tidak melakukan Syariah Islam Mungkin karena Belum Islam gitu Kan mungkin mereka Kejawen ya Itu Nah terus itu sampai gak Pak Jalan Amalan kita itu Untuk mereka sampai gak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Begini Pak Ustadz Belajar mengenai Roh ini Buat saya memang Termasuk baru Baru sekitar 8 bulan terakhir Dan kemudian Saya juga termasuk Orang yang sering Berdiskusi dengan Beberapa teman-teman Di tempat kerja Pada saat diskusi-diskusi Kita membahas Alkuan ya Masih level Sedikit gitu Pak ya Tapi sering Ada benturan-benturan Pada dasarnya Masyarakat umum itu Tidak bisa menerima Lalu mereka katakan Bahwa kamu tuh Terlalu berat Belajar seperti ini Nanti kamu stres Dan sebagainya Dan seterusnya Termasuk Ibu mertua saya sendiri Habis-habisan Marah gitu Terhadap saya Saya waktu itu Tidak bisa menjawab Dan hanya diam saja Jadi saya tersenyum Saya bilang Iya ma Iya ma Iya ma Tapi pada dasarnya Di dalam hati saya Kok begitu Gitu Jadi bagaimana Yang paling baik kita Menyikapi hal Seperti ini Terima kasih Iya Pak Nanti ada termen kedua Kita punya banyak waktu Insya Allah Jadi saya Supaya saya masih ingat Apa yang ditanyakan Saya ini sudah setengah abad Jadi sudah setengah Dari memori saya rusak Pertama Pak Pertama Pak Berkenaan dengan Puasa orang tua Yang bisa diganti itu Yaitu puasa Yang mengharuskan kodok dia Bukan mengharuskan fidyah Misalnya saya Dulu pernah berangkat ke Amerika Percis bulan puasa Saya berangkat ke sana itu Jadi Saya tidak puasa lah Di sana Karena Bingung juga sahurnya Dimana selama-lamanya Jadi selama setengah bulan Waktu itu di New York Saya tidak puasa Musim panas lagi Jadi agak berat Waktu itu saya memikir Bahwa saya nanti akan Tebus di musim dingin Jadi saya akan kodok Di musim dingin Tapi karena saya ini Orang yang malas beribadah Jauh lebih malas Dari ibu-ibu dan bapak-bapak Sampai sekarang Belum lunas semua itu Karena Sebelum saya melunasi Sudah datang lagi Kodokan berikutnya Yang harus saya kodok berikutnya Itu datang lagi Bertumpuk Dan saya berpesan Kepada anak saya Kalau saya meninggal dunia Kamu harus mengkodok Buat saya Dan kebetulan yang saya tunjuk itu Anak laki-laki saya Yang tertua Dan dialah yang sering Kalau satu saat Memaksa Pak buru-buru sekarang Kodok Karena dia khawatir Memikul beban Yang lain Nah itu Anak saya itu Tidak bisa membayarnya Dengan fidya Karena puasa itu Saya tinggalkan Bukan karena Ketentuan yang Mewajibkan fidya Tapi kalau Orang tua kita ini Meninggal dunia Di bulan Ramadan Atau dia sakit Di bulan Ramadan Dia Tidak bisa melakukan puasa Karena Dia tidak mampu Melakukannya Kan Buat orang yang Tidak mampu Menjalankan puasa Maka hendaknya Dia fidyah Kalau dia meninggal dunia Keluarganya Tidak usah Mengkodokkan puasanya Tapi dia hanya Membayarkan Fidyahnya Tapi kalau sebelum itu Orang tua itu Sebetulnya mampu Berpuasa Tapi karena Perjalanan Atau karena hal-hal lain Dia tidak Melakukan puasa Itu anaknya Harus mengkodok Puasanya Tapi Wallahualam Ini karena ini Masalah fikir Dan saya bukan Ahli fikir Dulu ketika Saya menjadi Guru dari Penanya Yang kedua Saya itu Ahli fikir Dulu Dan rasanya Saya menguasai Betul fikir Itu Kerjaan saya Kalau ceramah Ini sunnah Ini bid'ah Sunnah Masuk surga Bid'ah Masuk neraka Ini ada contohnya Dari nabi Ini tidak ada contohnya Dari nabi Pinter benar Itu karena Buku yang saya baca Memang masih sedikit Orang itu Kalau bacanya Baru sedikit Selalu merasa Paling pinter Sama ketika Kita baru belajar Silat pertama kali Wah dimana-mana Kita mempertunjukkan Gerakan-gerakan kita Sampai jalan kaki saya Jalannya itu Gerakan-gerakan silat Tapi setelah Menguasai silat Sama sekali Tidak kelihatan Gerakan-gerakan itu Ya malu Jadi kalau bapak Melihat saya Seperti tidak ada Gerakan-gerakan silat Itu sebetulnya Karena saya tidak tahu Jadi Waktu itu Saya Dulu di Muhammadiyah Mengajar pelajaran Namanya Kemuhamadiahan Kemuhamadiah itu Faham agama Muhammadiyah Hitah perjuangan Muhammadiyah Saya juga di kampung Ngajar-ngaji juga Itu anak-anak semua Menjadi Muhammadiyah Muhammadiyah Ekstrim Kalau ada yang Orang tahlilan Mengundang mereka Mereka Bukan saya tidak Mau menghadirinya Malah Memaki-maki itu Sampai saya pikir Berhasil juga nih Saya didik ini Di antaranya Yang berhasil saya didik Adalah penanya yang kedua itu Ya Jadi Bahwa Kita tidak bisa Kirim Salat Kepada orang Sudah meninggal dunia Salat itu hanya untuk Kehidupan kita Di dunia ini Karena pertanyaannya Mengapa saya bisa berubah Begitu Kenapa pola fikir saya Berubah Jawaban saya pertama Karena saya adalah Makhluk yang berfikir Kata orang Perancis Katanya Apa Mirabu Dulu dalam revolusi Perancis Ketika terjadi Reformasi Tapi revolusi Penjara Bastey Di Serbu Itu Mirabu berdiri Di sebuah meja Di penjara Bastey Dan di antara pidatoknya Yang dicatat sejarah Karena begini Ada orang-orang Yang tidak pernah Merubah pikirannya Ketahuilah orang itu Adalah orang yang Tidak pernah berfikir Sama sekali Jadi kalau ada orang Sama aja Dari dulu pendapatnya Itu dijamin Tidak pernah berfikir dia Kemudian Mana sekarang Kita bisa terima Kalau meminta doa Itu kepada Nabi Tapi kita tidak bisa terima Kalau meminta doa Itu kepada selain Nabi Orang tua kita Masyarakat lah Karena mereka Emang disibukan Dengan siksaan Boroboro bisa Berdoa Kepada yang hidup Begitu Logikanya Pertama Sebetulnya Kalau untuk berdoa Orang itu masih bisa Berdoa kepada orang lain Walaupun dia dalam Keadaan tersiksa Malah di dunia ini Mintalah doa Kepada orang yang Sedang disiksa Orang yang sedang Dizolimi Karena doa Orang yang sedang Dizolimi itu Makbul Atau orang Kalau ada orang Yang sakit Minta doa Sama dia Selain mendoakan Kepada yang sakit Minta doa Kepada orang yang sakit Karena mereka sedang Menderita Dan di dalam Penderitaan Manusia itu Cenderung lebih dekat Kepada Tuhan Ketimbang dalam Kesenangan Apalagi mereka yang Sedang berada di alam Barzah Mereka sudah Meyakini seluruh Ajaran Islam itu Dengan keyakinan Kesaksian Kalau sekarang ini Kita baru Meyakininya itu Berdasarkan Cerita teori Cerita Paramubalik Orang yang berada Di alam Barzah itu Yakin benar itu Tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala Tentang janji Para rasul itu Dan karena itu Kalau mereka berdoa juga Doanya itu Lebih makbul Jadi jangan khawatir Karena mereka sibuk Dengan siksaan Dan pertanyaan Munkarnakir Yang terus menerus Tanya aja Sebetulnya tidak itu Munkarnakir itu Tanya pada awal-awal Kehidupan di alam Barzah Dalam perjalanan itu Tidak terus menerus Sepanjang di alam Barzah itu Nanya aja Manrobuka Itu hanya pada Permulaan Itu Itu namanya Entrance examination Ujian masuk Ujian masuk Yang pertama Cuma Yang tidak lulus juga Tidak dikeluarkan Ya betul Bukan Entrance examination Mungkin Please men test Please men test Itu untuk ditempatkan Dimana Nah di uji dulu Oleh Munkarnakir Setelah itu Kalau dia Dan kita Marilah kita berhusnudon Kepada orang tua kita ini Mudah-mudahan Mereka ditempatkan Di tempat yang Baik Sehingga mereka sempat Berdoa untuk kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Aku akan menyesuaikan diriku Sesuai dengan perkiraan Hambaku Kepadaku Jadi kalau kita mengira Wah itu jenazah-jenazah itu Mayit-mayit Yang itu Yang sudah mendahului kita ini Gak bakal bisa Mendoakan kita Insya Allah Gak bisa Karena memang begitu Perkiraan kita Dan Tuhan akan Menyesuaikan dirinya Dengan perkiraan kita Dan saya ingin Memulai hidup saya ini Kalau dulu Emang begitu Hidup saya didasarkan Kepada suudon aja Guruk sangka Aja kepada ini Orang yang sudah mati Pasti disiksalah Gak bisa bantu kita Juga kepada orang Yang hidup itu Kenapa kita minta doa Sama Kiai itu Dia juga banyak dosanya kok Boro-boro bisa mendoakan Apalagi kadang-kadang Orang minta Pak Kiai doakan Agar rezeki saya berlimpah Itu Kiai yang kita minta doa Itu miskin lagi Jadi katanya gimana Bisa mendoakan orang lain Dia sendiri juga miskin Gitu Itu Itu prinsip suudon Prinsip suudon Karena seorang itu miskin Tidak sekaligus menunjukkan Bahwa orang itu doanya Tidak diijabah Kalau dia mendoakan Mungkin dia Kemiskinannya itu Sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita berkunjung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Kita akan temukan Rasulullah itu miskin Kita tahu Rasulullah itu miskin Sederhana betul Kehidupan beliau Perlengkapan rumahnya Hanya satu kantung air saja Untuk beliau wudhu Di pertengahan malam Kalau beliau salat malam Umar pernah menemukan Rasulullah berbaring Di atas tikar yang kasar Dari rangkaian pelepah kurma Ketika Rasulullah terbangun Kelihatan bekas-bekas Pelepah kurma itu Di pipinya Sehingga Umar menangis Ya Rasulullah Kenapa kau tidak berdoa Supaya diberi Kekayaan seperti Kisra dan Kaisar Rasulullah berkata Aku tidak ingin Menghabiskan seluruh Kenikmatan ini di dunia Kata Rasulullah Jadi ada sebagian Kenikmatan Yang dipersembahkan Nanti untuk hari Akhirat Tapi Waktu Rasulullah miskin Itu ada seorang sahabat Minta didoakan Agar dia menjadi kaya Ya itu Tak labah itu kan Rasulullah doakan Supaya saya kaya Para sahabat itu Rupanya tidak berpikir Nabi ini miskin Boro-boro doain orang Doain dirinya juga Tidak Tuh dah lalu Kalau roh jahat itu Gimana disana itu Apa bengong aja Kata gitu kan Roh jahat itu Atau gimana Mereka itu akan menempuh Perjalanan panjang Nanti di alam barzah Di dunia Sekarang ini Hitungan perjalanan Hidup kita itu Usia Saya misalnya Sudah menempuh 50 tahun Dari kehidupan saya Dihitung dengan tahun Di alam barzah Hitungannya bukan tahun Lamanya perjalanan Tapi apa Amal-amal Yang kita lakukan Makin banyak Dosa kita Makin panjang Perjalanan itu Karena perjalanan Di alam barzah itu Disebut Oleh para sufi Sebagai perjalanan Tamheos Perjalanan Pensucian Pembersihan Karena kita ini Nanti di akhirat Mau kembali kepada Tuhan Tuhan itu mahasuci Tuhan lahirkan kita Di dunia ini Dalam keadaan suci Kita ini seperti Anak kecil Yang sudah dimandikan Ibunya disuruh main-main Sore hari Kita pulang lagi ke rumah Sudah penuh kotoran tubuh Kita ini Kata ibunya Mandi dulu kamu itu Sebelum nanti Menghadap aku Dimandikan Nah proses Di alam barzah itu Adalah proses Pemandian Kita dimandikan Terus menerus Makin banyak kotorannya Makin lama mandinya Dan makin lama Perjalanannya itu Orang tua kita Yang menurut Dugaan kita Tidak menjalankan Syariat Islam Khususnya mungkin Sholat ya Karena syariat Islam Yang lain mungkin Dia jalankan Misalnya berbuat baik Kepada tetangga Itu juga syariat Islam Membantu orang lain Yang kesusahan Itu juga syariat Islam Cuma mungkin Satu aja Sholat Biasanya orang-orang Kejawen itu Begitu Kalau dia menyatakan Dirinya sebagai muslim Maka kita harus Doakan dia Walaupun menurut kita Dia tidak sholat Bahkan justru itulah Kebaktian kita Kalau bisa Sekali-kali Kodokkan sholat mereka itu Wah banyak sekali Wah itu seumur hidupnya Iya Tapi tidak apa Kita jalankan Semampu kita Kata Rasulullah Lakukanlah sunnahku Semampu kamu Nanti sisanya itu Allah penuhi Asal Allah tahu Bahwa kita memang Serius ini Mau mengkodok Kebaktian kepada orang tua Jadi setelah sholat Kita misalnya sholat maghrib Satu lagi kita sholat maghrib Untuk orang tua kita Untuk ayah kita Satu lagi sholat maghrib Untuk ibu kita Ya tiga kali Lalu kemudian orang berkata Nanti sunatnya gimana Itu juga termasuk sunat Buat kita Perkhidmatan kepada orang tua itu Itu sunat yang baik Lebih baik daripada sunat Rawatib yang kita Lakukan Kirimkan kepada mereka Ini sebagai kodok Orang tua kita Dicicil Mungkin tidak terpenuhi semuanya Karena kesibukan kita Tapi Allah tahu Bahwa kita punya niat Untuk mengkodok Orang tua itu Apa sampai itu tidak Ketanya kepada Orang-orang kejauhan Berprasangka baiklah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lebih nikmat hidup Dengan prasangka baik itu Ketimbang dengan Prasangka buruk Lebih stres Nah kita akhirnya Pindah kepada pertanyaan Tentang stres Ini belajar disini ini Gitu kalau saya tidak salah Itu mungkin Akan jadi Benturan juga Dengan pendapat Orang-orang sekantor Kata malah Dengan ibu mertua juga Memang ada orang curiga Kepada tasawuf itu Sudah dari dulu Tasawuf itu dicurigai Apalagi belajar Tentang ruh itu Pertama dicurigainya Katanya Tasawuf ini sesat lah Sesat Karena itu tentu Orang tua itu Harus kita syukuri Bahwa dia sangat Consient Sangat khawatir Kita tersesat Sementara kita sendiri Senang dengan Kesesatan itu Saya kira pertama Karena kita sudah Dewasa Kita sudah bisa melihat Apa betul-betul ini Sesat atau tidak Dan dalam pengajian-pengajian Tasawuf kan tidak ada Seorang pun yang memaksakan Harus ikut Tidak Itu terserah kepada Pilihan kita Terserah kepada Akal sehat kita Dan salah satu hal Yang diajarkan oleh Tasawuf ialah Menghargai perbedaan Pendapat orang itu Bahwa jalan Kepada Tuhan itu Tidak satu Tapi banyak Jalan untuk mendekati Tuhan itu Sebanyak nafas manusia Kata orang-orang sufi Buat mereka Apa saja Terserah asal Bisa mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ujian yang kedua Kita ukur Apa yang disampaikan Dalam ajaran Tasawuf itu bertentangan Tidak dengan Al-Quran dan Hadis Karena itu mengapa Di sini dalam kuliah ruh itu Kita paling banyak Membacakan hadis-hadis Untuk menegaskan Bahwa pembicaraan kita itu Bukan asbun Tetapi Memang ada dasarnya Di dalam Al-Quran Dan hadis Itu juga Supaya para peserta itu Nanti mengkritik lagi Keliru itu Pak Tidak ada Itu dalam Al-Quran Ayat Wama yuti'illah Warusullah Itu misalnya Mungkin tidak akan Bakal bisa begitu Karena ada Disebutkan ayat keberapa Surat keberapa Kata Sayyidina Ali Manusia itu Memusuhi Apa yang tidak Diketahuinya Jadi kita ini Cenderung memusuhi Sesuatu yang tidak kita Ketahui Yang tidak kita Fahami Jadi karena itu Tugas ibu Beri aja Pemahaman kepada dia Bu ini ada ajaran Ini katanya Kita ini harus selalu Husnudon Kepada Allah itu Gimana itu Oh bagus Kata ibu itu Itu bu ternyata Ajaran tasawuf Jadi seperti penanya Yang kedua Kritik Itu habis-habisan Ada guru Tahu-tahu itu gurunya Itu adalah Yang di depan saya Silahkan Kita teruskan Bicaraan berikutnya Memenanya Mantu saya itu Laki-laki Meninggal kecelakaan Dengan anak saya Berdua Lalu Dia itu Meninggali hutang Puasa Saya tahu Dia sakit Ada berapa hari Nah tapi Kalau anak saya Yang perempuan itu Dikasih Vidyah itu Itu kalau Bisa di Kan dia masih muda Itu harus dengan Puasa lagi ya Pak ya Itu Membayar hutangnya Nah kalau yang mantu Laki-laki Sebetulnya kan ada Keluarganya Tapi saya lihat Nggak mungkin Apa boleh Saya membayar hutangnya itu Mengkodok dengan puasa Dia masih muda-muda Umur 25 Begitu Jadi saya Apakah mesti Mengkodok dengan Puasa Atau dengan vidyah Sebaiknya Kalau dia itu sakit Orang yang sakit itu Bayarannya adalah Kodok Bukan vidyah Kalau kamu sakit Atau dalam perjalanan Maka yang harus dibayarnya Adalah puasa Pada hari yang lain Puasa pada hari yang lain Itu boleh dilakukan Oleh yang bersangkutan Tapi kalau yang bersangkutan Itu tidak sanggup melakukannya Karena keburu meninggal dunia Maka boleh oleh Siapapun yang lain Keluarganya Sebagai amal soleh Yang kita lakukan Untuk dia Karta Al-Quran Tawanu alal birri Wat taqwa Tidaklah kamu saling Membantu Dalam kebajikan Dan ketakwaan Dia antaranya Saling membantu Dalam menjalankan puasa Dan itu juga Ungkapan Kasih sayang kita Kepada yang bersangkutan Haji juga bisa Haji juga Ibadah Ibadah itu Itu termasuk Albir dan Attaqwa Dan menurut Kita harus saling membantu Dalam kebajikan Dan ketakwa Sebagian ulama Berpendapat Bahwa nanti Pada hari akhirat ini Tubuh kita ini Akan dibangkitkan kembali Hidup lagi Dan itulah Yang menghubungkan kita Dengan roh itu Asar yang ada Di dalam Tubuh kita itu Yang dibangkitkan kembali Sebagian ulama lagi Berpendapat Tidak Yang dibangkitkan Nanti itu roh aja Tubuh itu nanti Jadi tulang belulang Dan hancur Tapi saya lebih memilih Pendapat yang pertama Berdasarkan surat Yasin Siapa yang bisa Menghidupkan kembali Tulang belulang Yang sudah berserahkan itu Katakanlah Yang akan menghidupkan Kembali adalah Allah Sebagaimana Allah Dulu menghidupkan Kamu pertama kali Pertama kali Kita juga akan Diciptakan Tuhan Nanti diciptakan juga Nanti Sebagaimana diciptakan Fi awwali Marah Dan beliau Maha tahu Dengan segala ciptaannya Apakah yang menghubungkan itu Itu ya itu Ada asar itu Wallahu alam Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau mengusulkan Sama Pak Kiai Supaya dalam pelajaran-pelajaran Paket Tasawuf mendatang Kalau bisa Bisa ditampilkan juga Guru-guru Tasawuf Yang sudah punya perjalan rohani Semacam mi'rat rohani Jadi Kita tidak cuma mendengarkan Teori saja Tapi pengalaman dari mereka Dari beliau gitu Cekilah cukup sekian aja Pak Kiai Terima kasih Itu usul yang bagus Pak Untuk paket kita berikutnya Saya sebetulnya Ada punya rencana Di antara paket-paket itu Kita akan mempelajari kehidupan Para tokoh sufi Sejak zaman Para sahabat Tabi'in sampai kepada kita sekarang Mengenallah sebagian tokoh-tokoh sufi Seperti di zaman Rasulullah Salallahu alaihi wa'alui wassalam Ada beberapa sahabat Yang punya kecenderungan Tasawuf yang tinggi Seperti Salman al-Farisi Imam Ali Karamallahu wajah Terus sampai kepada para sahabat Salman Ali Zainal Abidin Hasan al-Basri Dan seterusnya Kalau pengalaman-pengalaman rohani Dari guru-guru tarekat di Indonesia Kayaknya saya tidak bisa menyampaikannya Pertama karena itu mungkin pengalamannya subyektif Dan tidak dicatat di dalam kitab-kitab sejarah Kita hanya akan mungkin nanti memberikan paket khusus Tentang riwayat hidup para sufi Dan pengalaman-pengalaman batin mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua berasal dari Allah Dan kita ingin kembali kepada Allah Tanyaannya Apakah ada jalan Yang bisa langsung menuju ke Allah Tanpa melalui Alam kubur Alam barsah Dan alam melanya Artinya jalan tetap bebas hambatan Dan tanpa Kalau tidak salah Islam ini Sinonim dengan Takwa Artinya Penyerahan secara total Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengan Doa-doa Yang mohon segala macam permintaan Meskipun permintaan itu baik Apakah itu tidak bertentangan dengan ketakwaan Kecuali kalau doanya Mohon ampun Yang ketiga Ya tadi Kami sebutkan Kita semuanya berasal dari Allah Tuhan Yang Maha Esa Dan kita ingin kembali ke Allah Apabila Kita masih hidup di dunia ini Belum pernah Mengenal Allah Apakah nanti kita tidak akan tersesat Kalau kita Sewaktu-waktu dipanggil Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Ustaz Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Arwah bisa bertemu dengan roh Pada saat terjadinya mimpi Menjadi pertanyaan saya Bahwa Kita hidup ini terdiri daripada jasad dan roh Apakah roh itu bisa Berada dalam posisi tidak di dalam jasad Artinya Bahwa roh itu tadi bisa ketemu dengan arwah Apakah mungkin juga roh itu Di dalam kondisi jasad Kita yang masih sadar Roh itu bisa Berada di tempat yang lain Atau bertemu dengan arwah yang lain Waalaikumsalam Pak Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya tentang apa Kita sekarang sudah sepakat bahwa Ruh itu Sebelum kita lahir pun sudah ada Bahkan di waktu Profesor Nisri 4x7 ribu tahun Sebelum itu Dan saya tanya Sekarang kebalikan dari Kalau kita mendoakan Yang sudah meninggal Mendoakan yang belum Yang belum ada Dan terus yang kedua Kalau pada kuliah yang Kuliah yang selalu kan Saat tidur Ruh kita itu berada di Alam akut Kalau dalam konteks Kita juga kan sering Tidur itu bangun Tidur, bangun Tidur, bangun Tidur Atau tidur siang lah Itu Ruh kita itu Apakah juga berada di sana Atau Ya gimana Saya tidak mengerti Gitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada pertanyaan yang menarik ya Apakah Ada jalan tol Bebas hambatan Untuk Mendatangi Tuhan Tanpa melewati Alam-alam itu Jawabannya ada Kata Ibn Arabi Perjalanan kita menuju Tuhan itu Kembali kepada Tuhan itu Ada dua macam Kita semua akan kembali kepada dia Kita semua akan kembali kepada dia Dan ada dua cara kembali kepada dia Satu disebut Al-Rujo'al-Idu-Tirari Kembali yang terpaksa Yaitu mati Kita masuki alam barzah Kita nanti di akhirat Kita dibersihkan nanti di barzah Juga di neraka Mungkin kita dibersihkan Baru kita ketemu Allah SWT Akhirnya kita semua kembali kepada dia juga Tapi kembali kita ini terpaksa Nah jalan tol untuk Tuhan itu adalah Kembali yang sukarela Al-Rujo'al-Ikhtiari Di dalam Al-Quran kita memang disuruh kembali Sebelum kita kembali yang terpaksa Suruh kembali yang sukarela Ikutilah jalan orang-orang yang sudah berangkat menuju aku Akulah tempat kembali kamu Nah ada sekarang ini Ketika masih hidup pun Kita bisa kembali kepada dia Dalam sabda Nabi Yang sering dibahas panjang oleh para sufi Beliau bersabda Matilah kamu sebelum kamu mati Mutu kablaan Kamutu Matilah kamu sebelum kamu mati Itu jalan tolnya untuk menuju Tuhan Jadi Orang-orang sufi katanya adalah orang Yang ingin kembali kepada dia itu Bukan setelah mati Tapi masih hidup pun Ingin kembali kepada dia Yang ingin berjumpa dengan Allah itu Sekarang juga di dunia ini Bukan nanti setelah Melewati alam-alam itu Dan dalam Al-Quran itu Sekelompok orang yang sangat merindukan Untuk berjumpa dengan kami Di dunia ini Nah menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah Orang yang bisa khusus dalam sholat itu Hanya orang itu Yang merindukan perjumpaan dengan Allah Di dunia ini juga Orang seperti Bapak lah Yang pengen jalan tol Segera kepada Tuhan Minta tolonglah kamu Dengan sabar dan sholat Sesungguhnya sholat itu berat Kecuali buat orang yang khusus Yaitu orang yang yakin Bahwa mereka bisa berjumpa Dengan Tuhan mereka Di dunia ini Dan bahwa mereka pada akhirnya Akan dikembalikan kepada dia Jadi Gitu Pak Bahkan ada orang Yang bisa melihat Tuhan Di dunia ini juga Tapi sekali lagi itu Di luar pembicaraan kita sekarang Kalau buru-buru kita sampaikan Pulang dari sini Kita disesatkan semua orang Di sekitar ini Apakah doa itu Tidak bertentangan dengan taqwa Karena sebetulnya Dalam Islam itu Kita harus pasrahkan Sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa itu Kami adalah sejenis Kepasrahan total Orang yang tidak berdoa Kepada Tuhan Adalah orang yang Tidak pasrah kepada dia Al-Quran menyebutnya Orang yang takabur Yang tidak merasa Perlu lagi berdoa Kepada dia Salah satu doa Yang diperlukan oleh Orang-orang yang merindukan Tuhan Yang taqwa itu Ialah kita minta Agar Tuhan membimbing tangan kita Itu kepadanya Karena perjalanan kita Kepadanya itu Itu perjalanan yang panjang Berbahaya Penuh luka likunya Tanpa bantuan dia Tanpa bimbingan tangan dia Kita akan terhempas Tetap saya Dijauhkan dari dia Jadi karena itulah Kita mengucapkan Tuhan tunjukkan saya Kalau dalam terjemahan Bapak tadi Tuhan tunjukkan saya Jalan bebas hambatan Petunjuk disitu adalah Petunjuk takwini ya Bukan petunjuk tashri'i ya Jadi kita ingin dibimbing tangan kita ini Langsung oleh Tuhan Dan itu menunjukkan bahwa Kita ini Tidak merasa bahwa Amal kita ini akan menyampaikan kita kepada Tuhan Apa artinya amal kita ini Yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan Adalah limpahan kasihnya jua Karena itulah kita mohonkan Kasih sayangnya untuk membawa kita Itu doa juga Dan sholat itu semuanya isinya doa Dan doa itu tidak bertentangan dengan kepasrahan Doa malah mencerminkan kepasrahan total Orang yang tidak mau berdoa Berarti orang yang merasa Dia sendiri sudah jadi Alhayul Qayyum Yang sudah berdiri sendiri Yang tidak bergantung kepada Bantuan dia Kemudian arwah ini Jasad dan ruh Apakah ada kemungkinan Jasad dan ruh itu Di dunia ini juga misalnya Bisa berpisah Bisa berada di tempat yang lain Tapi tidak mati Kalau menurut surat Az-Zumar Ayat 42 Surat Az-Zumar ayat 42 Apa itu bisa dibaca Itu berkenaan dengan posisi ruh Ketika seseorang ini sedang tidur Ada ruh itu yang Berada di tempat lain Kemudian kalau Allah berkendak Menghidupkan dia Dikembalikan lagi Kalau tidak Memlajutkan hidupnya Ditahan Tuhan Dan ada beberapa keterangan Ketika orang itu Tertidur Tapi arwahnya Berada di tempat Yang lain Dalam ilmu pengetahuan Itu disebut Disembodiment Kadang-kadang ada satu pengalaman Orang-orang yang sakit Itu juga Pernah mungkin satu saat Ada orang mengalami Dia lepas dari tubuhnya Dia seperti berada di atas atap Dan melihat tubuhnya berbaring Disitu Yang melihat itu ruhnya Dalam beberapa hadis juga Ada satu Riwayat Tentang Kunjungan di alam arwah itu Di antara Sahabat Nabi Yang tidak pernah berjumpa Dengan Nabi Karena itu seringkali Tidak disebut sahabat Tapi dia sezaman dengan Nabi Tapi tidak berjumpa dengan Nabi Dan Nabi memuji-muji orang itu Namanya Wes Al-Qarni Wes Al-Qarni Seorang dari Yaman Dia tinggal di Yaman Dia masuk Islam juga Tapi tidak sempat berjumpa Dengan Rasulullah Itu juga dalil yang menunjukkan Bahwa untuk masuk Islam itu Kita tidak harus perlu beat Dan ada seorang imam yang Melantik kita Buktinya Wes Al-Qarni itu Wes Al-Qarni tidak pernah berjumpa Dengan Rasulullah Walaupun dia masuk Islam Dia tidak bisa menemui Rasulullah Karena Dia ingin berkhidmat kepada ibunya Yang tidak bisa ditinggalkannya Dan itu Rasulullah Memuji-muji dia Sampai Rasulullah Pernah berkata Aku mencium Nafas Ar-Rahman Dari Yaman Aku mencium Nafas Tuhan Yang Maha Pengasih Dari Yaman Itu juga diartikan oleh Orang Sufi Dengan ta'wil Yang bermacam-macam Karena kalau tidak kita ta'wilkan Itu Tuhan bernafas Bisa sesat juga Karena itu Pak dan Ibu Kalau ngaji disini Harus diteruskan itu Kalau hanya ngambil paket ini saja Bisa sesat itu Rasulullah berkata kepada sahabatnya Rasulullah memuji-muji Wes Al-Qurni itu Kalian bakal berjumpa dengan dia Kata Rasulullah Dan kalau kamu jumpa dengan dia Sampaikan salamku kepadanya Ringkasnya cerita Setelah Rasulullah meninggal dunia Pada zaman Umar Ibn Khattab Umar dan para sahabat nabi Menemui Wes Al-Qurni Dan menyampaikan salam Rasulullah Itu Wes Al-Qurni Sampai menangis Terisak-isak Dan merasa mendapat kehormatan Karena Rasulullah Menyampaikan salam Dan katanya itu Wes Al-Qurni itu Memang tidak berjumpa Dengan Rasulullah itu Secara fisik Tapi secara ruh Mereka pernah berjumpa Kemudian Wes Al-Qurni Waktu itu Ikut gabung dengan Imam Ali Dalam perang Sifin Dia termasuk Pengikut Imam Ali Dalam peperangan itu Ada seorang Yang mendengar tentang Wes Al-Qurni itu Mau mencari-cari Dia pergi ke Yaman Udah pergi Udah ada Dia kejar-kejar Di padang pasir Dia melihat Ada Seorang yang sedang berbudu Di sungai kecil Di padang pasir itu Di Oase itu Tiba-tiba Dia mendekat Yang sedang berbudu itu Sambil belum Tidak membalikan tubuhnya Berkata Memanggil nama dia Saya lupa lagi nama orang itu Hei Fulan Ibni Fulan Sekarang akhirnya Kau juga berjumpa Dengan aku Kemudian Orang ini tanya Siapa anda ini Saya Wes Al-Qurni Bagaimana anda tahu Bahwa Saya itu adalah Si Fulan Ibni Fulan Kan Dan ditugurnya juga Dari belakang Belum membalikan Tubuhnya Lalu kata Wes Al-Qurni Berkata Arwah kita Pernah berjumpa Believe it or not Ini karena ini bukan hadis Walhasil Bisa lah Itu Ruh itu Berada dalam Berbagai tempat Bolehkah kita Berdoa kepada Ruh yang belum Datang ke dunia ini Ya Boleh Tentu saja Masalahnya Kita cuma Tidak bisa mengidentifikasi Ruh yang mana Itu yang kita doakan Itu Karena kan belum datang Belum ada labelnya itu Kalau yang sudah meninggal dunia Itu ada labelnya kan Ustadz Syamsuri Rifai Misalnya Kita bisa mengatakan Nah itu bisa Ada identifikasinya Bagaimana kita Mendoakan kepada yang Belum Lahir Kita tidak ada Identifikasinya Secara tertentu Karena namanya pun Belum ada Tidak berbentuk sesuatu Yang bisa kita sebut Tapi ada doanya Untuk yang belum datang Itu Yaitu doa yang Mungkin Ibu-ibu Juga kebanyakan Sudah apa Tuhan berikanlah kepada aku Dari pasanganku Kami orang yang menenteramkan hati kami Juga dari keturunan kami Keturunan itu Bukan saja yang ada sekarang Yang kita lihat Tapi juga yang belum lahir Zuriah itu Keturunan itu Termasuk Mungkin sekian ribu tahun Yang akan datang Yang rohnya masih berada Di alam Sana Kalau orang sudah mencapai Usia lewat Empat puluh tahun Kita dianjurkan Mendoakan Yang sudah meninggalkan kita Dan yang belum datang Kedunia ini Dalam doa Yang berbunyi Rabbi Yauzi'ni An'ashkuran Ya'matakallati An'amta'alayya Wa'ala'walidayya Wa'an'amala Salihan Tarudoh Wa'aslihli Fi Zuri'yati Inni Tubatu' ila'ika Wa'inni Minal Muslimin Itu kita doakan Orang tua kita Dan kita doakan juga Keturunan yang akan datang Sesudah kita Tuhan bereskan juga lah Keturunanku Solehkan juga Keturunanku Karena itu nanti Beruntung lah ini Kita yang punya Orang-orang tua dulu itu Yang soleh-soleh Kita pasti masuk Orang yang Didoakan oleh mereka Orang-orang tua Yang soleh itu Karena termasuk Zuriahnya Bahkan sebelum kita lahir Mereka sudah Mendoakan kita Dan ini terakhir Ini Bapak dan Ibu-Ibu Saya akan mengumumkan Lagi paket ini Ada tiga paket Tasawuf yang akan Diberikan Mulai minggu depan Minggu depan itu Kita mau jual undangan Untuk Milad Tazikia Jadi kalau Ibu-Ibu Dan Bapak tidak datang Minggu depan Kita Repot itu Menghubunginya Paket yang pertama Itu pengantar Tasawuf Dasar-dasar Tasawuf Pada pengantar Tasawuf ini Kita akan diperkenalkan Dengan apa sebetulnya Makna Tasawuf Apakah Tasawuf itu Dapat dibenarkan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah Ini buat bekal kita Berdebat dengan orang-orang Yang Mengkafirkan Tasawuf Bagaimana perkembangan Tasawuf dalam sejarah Pemikiran Islam Betulkah ada pertentangan Antara para Sufi Dengan ahli fikir Apa yang dimaksud dengan Makamat Dan ahwal Betulkah seorang Sufi Akan menyaksikan Berbagai pengalaman rohani Yang tidak dapat disaksikan Oleh orang-orang biasa Apa yang membedakan Pengalaman rohani Yang benar Dengan yang menyesatkan Itu nanti paket satu Paket berikutnya Adalah paket Paket praktis ini Mungkin untuk bapak-bapak Dan ibu-ibu yang pengetahuannya Agamanya sudah tinggi Tidak dianjurkan Ikut ini Ini paket Salat, zikir, dan doa Berdasarkan ayat Al-Quran Minta tolonglah Dengan sabar dan salat Sesungguhnya itu berat Kecuali bagi orang-orang Yang khusyuh Nah bagaimana caranya Kita salat Untuk meminta tolong itu Karena itu disini ada Macam-macam Solat hajat Solat meminta tolong Tidak satu itu Solat hajat itu Ada macam-macam Macam-macam Solat istighoro Untuk memilih Di antara berbagai persoalan Yang kita hadapi Solat tasbih Solat taubat Solat istighosa Adab solat malam Kemudian bacaan Ba'da solat Doa pagi dan sore Ujungnya kita akan berkhalwat Mempraktekan ini semua Di satu tempat Paket yang terakhir Yang baru Sebetulnya ini belum pernah diberikan sebelumnya Adalah paket Mengenal penyakit-penyakit hati Termasuk berbagai pengobatannya Untuk penyakit-penyakit hati itu Seperti ibu-ibu ketahui Penyakit hati itulah yang juga kita bikin Stres dalam hidup ini Menderita Itu semua karena penyakit hati Dalam hati mereka ada penyakit Lalu Allah tambah penyakitnya Dan bagi mereka siksaan yang berat Kita ini banyak tersiksa Karena penyakit hati Kalau bapak dan ibu ikut kuliah ini Setelah selesai dari kuliah ini Kita akan menghemat Banyak biaya ke dokter Karena orang yang punya penyakit hati Cenderung juga punya penyakit fisik Punya penyakit jasmania Karena itu Dengan infak Sama dengan dulu Kita bisa membebaskan kerugian Karena pembayaran dokter Yang berlebih-lebihan Kita akan hidup lebih sehat Dan lebih bahagia Itu di dunia Dan ini bukan untuk dunia saja Seperti pendapat saya dulu Tapi juga untuk hari akhirat nanti Kita akan membahas Takabur Hasad Toma Kerakusan Ria Dan kubudunnya Ini adalah sumber-sumber dari penyakit hati Dari situlah bercabang Penyakit-penyakit hati yang lain Misalnya dari hasad Ada dengki Ada dendam Itu semua dimulai dari hasad Dari tomak Itu akan melahirkan sifat bakhil Mementingkan diri sendiri Egoistis Dan sebagainya Sebagai buku rujukan Bapak-bapak dan ibu-ibu Kalau perlu Ambillah Ihya ulumuddin Jilid yang ketiga Rub'ul muhlikat Bab-bab yang membinasakan kita Sudah ada terjemahnya Ihya ulumuddin itu yang lengkap Saya yakin Kalau bapak baca terjemahan itu Bapak pusing Dengerti apa yang diomongkan itu Itu bukan hanya Kesalahan otak kita Juga kesalahan penerjemah Maksudnya Menerjemahkannya betul Tapi karena betulnya Jadi sulit dipahami Karena Terjemahannya sangat Harfiah Orang seperti itu Kalau menerjemahkan I'm running out of money Dia akan menerjemahkannya Saya lari keluar dari duit Kita bingung kan Apa yang dimaksud Kita sudah berakhir Dan kita Akhiri dengan doa Sebelum mengakhiri saya Atas nama seluruh guru Dan tazkiah Memohon maaf Apabila perkhidmatan saya Kurang berkenan Di hati bapak-bapak Dan ibu-ibu A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innallah wa malaykatahu Yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladhina amanu Sallu alaihi Wasallimu Taslimah Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad Allahumma inni as'aluka Hubbaka Wahubba man yuhibbuk Wahubba kulli amalin yusiluni Ila kurbik Wa anta ja'alaka habba ilaya Mimma siwa ayaka Wa anta ja'alahu bi iyaaka Qa'idan ila ridwanik Wa syauki ilayka Zaidan an isyanik Wa amnun bin nazar ilayka alayya Wa anzur bi aynil wuddi Wa aladfi ilayya Wa la tasrif anni Wa aynil wajahak Wa aynil min ahlil isyadi Wa al-khudwati indak Ya mujibu ya arhamar rahimim Ya Allah Aku mohonkan cintamu Dan cinta orang yang mencintaimu Dan cinta amal yang membawaku sampingmu Jadikan engkau lebih aku cintai daripada selainmu Jadikan cintaku padamu Membimbingku pada riba'mu Dan kerinduanku padamu Mencegahku dari maksiat atasmu Ya Allah Anugerahkan padaku Memandangmu Tataplah diriku Dengan tatapan kasih dan sayang Jangan palingkan wajahmu dariku Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah